Jajaran Staff Management Rumah Sakit Seci Hospital Pantai Indah Kapuk mendampingi delegasi Universitas Gajah Mada Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat langsung mutu sarana dan prasarana rumah sakit Seci Hospital melalui pelayanan unggulan, seperti transplantasi sum-sum tulang belakang, perawatan paliatif, pengobatan syaraf, penanganan kanker, serta perawatan ibu dan anak dengan didukung oleh peralatan canggih. Antara lain, ruang operasi hybrid yang dilengkapi dengan CT Scan dan CAT Lab sehingga mempermudah jalannya operasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Rombongan yang terdiri dari staff pengajar, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada juga berkesempatan mengenal pelayanan medis berbasis budaya humanis lewat tagline Compassion with Excellence. Asil dari peninjauan tersebut, staff pengajar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada memuji Seci Hospital bertaraf internasional yang dirancang dengan kebutuhan pasien dan menyediakan pelayanan menyentuh masyarakat berbagai lapisan melalui BPJS. Terima kasih. Terima kasih. Hasil dari peninjauan tersebut membuka disepakatinya terjalin kerjasama antara Universitas Gajah Mada dengan rumah sakit Seci Hospital yang saling menguntungkan. Di antaranya kerjasama berbagi ilmu dan keahlian di bidang riset kesehatan, inovasi manajemen pelayanan medis, serta program studi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Rektor Universitas Gajah Mada, Ova Emilia berharap dari kesepakatan kerjasama ini dapat meningkatkan mutu sumber daya tenaga medis di tanah air. Kerjaki kerjasama untuk pengembangan dua belah pihak. Kalau UGM kan misinya adalah menghasilkan SDM yang unggul untuk masa depan, juga pengembangan ilmu. Nah di Suci sendiri kan ini kan ditantang untuk memberikan layanan yang terus-menerus inovatis dan juga unggul. Nah untuk itu kita bisa melakukan semacam kerjasama gitu ya. Seperti tadi yang sudah dibicarakan misalnya pelayanan-pelayanan yang di sini mungkin ingin dikembangkan dan kami mempunyai ekspertis bahkan juga tempat untuk pendidikannya itu dapat dilakukan. Atau mungkin hal-hal yang sifatnya inovasi-inovasi tadi yang genomik yang di sini juga akan dikembangkan seperti itu dan itu bisa saling memberikan kita ekspertisnya, kita memberikan ke sini dan di sini sambil juga membuka pelayanan di sini. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswa kita ini juga bisa belajar dari pelayanan Suci yang memang dia mempunyai misinya compassion to excellence. Jadi kita berharap juga bahwa lulusan-lulusan masa depan dari UGM itu memang mempunyai karakter yang compassion untuk betul-betul untuk excellent. Dan saya kira itu suatu value yang kita sama-sama kliklah antara UGM dengan Suci. Sementara itu Direktur Umum Seci Hospital Suryadi mengatakan kerjasama antara praktisi dengan akademisi di bidang kesehatan akan mendapatkan kebaruan ilmu pengetahuan yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat. Seci Hospital ini kan dibangun tujuannya adalah untuk menolong masyarakat. Dan asalkan pihak-pihak itu memiliki visi dan semangat yang sama tentu kita sangat bersemangat ya untuk bekerjasama apalagi ini dari UGM ya dimana kita ketahui UGM itu merupakan universitas yang papan atas ya di Indonesia dimana sumber daya di UGM itu sangat banyak sekali dan sangat kita butuhkan. Di sisi lain, Suci Hospital sebagai sebuah rumah sakit swasta yang memiliki layanan yang banyak juga ini merupakan potensi juga bagi UGM untuk bekerjasama dengan kita ya. Jadi ini saya rasa perpaduan yang baik ya antara akademisi dan praktisi ya di bidang kesehatan. Terima kasih.